Liga 1 e-sport nasional seri 2 yang diselenggarakan di kota Pontianak pada 13 hingga 15 Oktober 2023 sukses menarik animo masyarakat Kalimantan Barat. Ribuan pecinta game Mobile Legends dari berbagai wilayah Kalimantan Barat memadati gedung auditorium Universitas Tanjung Pura Pontianak selama 12 team Mobile Legends bertanding. Pelaksanaan Liga 1 e-sport nasional Mobile Legends menjadi kesempatan penting bagi anak muda Kalimantan Barat untuk dapat berpeluang menjadi atlet e-sport nasional. Pasalnya banyak tim-tim besar yang berlagak mempertontonkan kemahiran dalam bermain game Mobile di Liga 1 nasional. Melalui Liga 1 e-sport nasional Mobile Legends yang digelar di Pontianak ini pihak penyelenggara menargetkan anak muda yang ada di Pontianak untuk dapat mewujudkan minat dan bakat keterkarikan menjadi atlet e-sport nasional. Hal ini karena banyak tim-tim besar yang berlagak di venue dengan menunjukkan kemampuan dalam memperbutkan kemenangan untuk mendapatkan poin. Tak hanya itu, gelaran Liga 1 e-sport ini juga menggantai UMKM luar e-sport yang ada di Pontianak sehingga dapat memberikan kontribusi dengan daerah. Projek Direktur Liga e-sport nasional Wim Rinaldo Bangkas mengatakan untuk mendapatkan atlet nasional Liga 1 e-sport nasional juga menjajaki 4 kota besar lainnya yakni Palembang, Pontianak, Makassar, dan Surabaya. Kita ramai karena terlebih lagi kebanyakan event e-sport yang kita tahu bahwa semuanya sentralisasi adanya di Jakarta untuk event-event besarnya. Makanya dari kita, dari PPSI, dan juga Garudaku ingin membawa e-sport ke tersebar di mana saja. Makanya kita kan ada 3T nih, tersebar, tertata, setelah lagi terbuka. Jadi tersebarnya itu kayak gini. Jadi event-event e-sport itu ada di daerah. Dan kita bawa nantinya setiap tahunnya kita akan pindah-pindah kota nih. Jadi event e-sport nggak hanya ada di Jakarta tapi bisa dinikmati juga oleh pencinta e-sport yang ada di tanah air, di Pelosok manapun. Sudah, kita bisa lihat Palembang kemarin ekspektasinya luar biasa. Pontianak kalau dilihat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu audiensnya makin banyak pencinta e-sportnya makanya kita gabungin juga dengan beberapa aktiviti lainnya seperti komunitas aktiviti kayak cosplay, nanti juga ada performance. Juga kita ada FNB lokal di mana kita ingin mendorong UMKM lokal juga bisa tag-in di acaranya kita juga. Pada Liga 1 e-sport nasional ini HFX e-sport Pontianak menjadi satu-satunya tim yang mewakili kali petegaran. Sedangkan sebelas tim nasional lainnya yakni Pendekar e-sport asal Jakarta Selatan, Agendra e-sport asal Jakarta Selatan, I-Pos Holy asal Jakarta Selatan, Onik Miracle asal Jakarta Selatan, Raja e-sport asal Bekasi, Super 24 asal Samarinda, Borneo FC e-sport asal Samarinda, Bulls GPX asal Jakarta Selatan, Teag Griffin asal Bali, Pajajaran e-sport asal Gogor, dan Dewa United Hades asal Tenggerak. Kota Pontianak sendiri dipilih karena antusias penggemar e-sport terbanyak, bahkan banyak aktiviti e-sport asal Kali Ketan Barat membawa bendera Indonesia di kacah internasional. Dari Pontianak, Unyumniar AINUS, Lapor. Dari Pontianak, Unyumniar AINUS, Lapor. Dari Pontianak, Unyumniar AINUS, Lapor.